Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wikorita Karnawati meminta masyarakat di pesisir pantai selatan Jawa dan Sumatera mewaspadai terjadinya gelombang tsunami, terutama di malam hari. Karena malam hari sulit untuk bisa melihat secara faktual, adanya gelombang tinggi yang mendekati pantai, ujar Wikorita dalam konferensi pers. Senin 25 April 2022, ia menyebut BMKG bersama Pusat Vulkanologi mitigasi bencana geologi akan terus memantau permukaan laut. Di sisi lain pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari menyoroti peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar Selat Sunda dan sepanjang Pantai Anyer jelang Lebaran 2022. Ia berharap masyarakat terus selalu memperhatikan informasi dari berbagai lembaga soal kondisi Gunung Anakrak atau kondisi-kondisi yang mengarah pada situasi potensi bencana pasti akan diinformasikan. Jadi kami harapkan masyarakat akan memperhatikan instansi pemerintah dan tidak terpancing isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebut dia. Diberitakan aktivitas Gunung Anakrak atau meningkat sejak Minggu 24 April 2022 pukul 18.00 WIB. Kepala Badan Geologi Ekobudi menyampaikan adanya perubahan erupsi Gunung Api tersebut. Semula erupsinya didominasi abu, lalu berubah menjadi tipe strombolian yang menghasilkan berbagai lontaran lava pijar. Lontaran lava pijar itu lantas mengalir dan masuk ke laut pada Sabtu 23 April 2022. Hujan abu disebut muncul di beberapa wilayah sekitar Gunung Anakrak atau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!